Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Agus vlog channel ngomong losak karte Oke memenuhi saya kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita mistis ini part 2 sebelumnya cerita itu sudah saya ceritakan dan istri saya itu di konten sebelumnya part jatuh tapi gak tercantum part jatuhnya kali ini saya itu ingin temukan dengan sosok larasati nah bagaimana seruan ceritanya dan bagaimana juga kabarnya larasati langsung saja cerita ini dimulai dari penerawangan bau pin kepada larasati untuk mencoba berinteraksi inilah mengetahui kabarnya Oke langsung saja berhubung kemarin-kemarin tuh kelihatannya larasati ingin berinteraksi dengan saya ya udah malam ini saya akan mencoba berinteraksi dengan rata tadi dari sini ya penerawangan seorang upin yang indigo indium atau bisa juga mempunyai indera karena mata ketujuh bahkan lebih langsung saja dimulai bau pin lebih dari tujuh bim bersama setiap itu likurur musisan Oke langsung saja kita mulai untuk penerawangannya bukan penerawangan interaksi lah interaksi dari sini bisa saya coba dulu ya dari sini karena sudah beberapa tahun ini enggak interaksi sama sekali sama larasati lihatannya larasati mulai ingin bertemu ingin bertemu dengan saya saya juga belum pernah kesana sih setelah setelah rumah kesini belum pernah maksudnya belum pernah terima interaksi langsung dengan larasati nah intertawa larasati itu sosoknya juga enggak horor lah pokoknya itu cantik pokoknya cantik ngalem bintar nari bintar nyanyi lantai seperti itu pemirsa ya sebenarnya juga seneng guyon bagus dari hati kesbenarnya orangnya ya was kayak besti lah seorang monokestiorur tapi pemirsa besti yang jangan ditiru jangan ditiru ya pemirsa yang ini tetapi beda alat jangan ditiru soalnya ini kalau belum mempunyai pengalaman jangan ditiru lah langsung aja interaksi saya jangan coba mencoba interaksi ya besoknya menurut him dan menurut him selamat menikmati 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 dia tadi di asa interaksi malah katanya bu yuk misalkan interaksi gini yuk dia apa-apa kopi kata gitu misalnya lah malah anjil kopi saya gak maulah saya gak pernah mau memang kadang-kadang dia itu minta kopi kembang gading kadang-kadang melatih tapi saya gak pernah melatih yukarbe yukarbe makhluk halus tapi kita gak pernah ya makhluk ngapain dia makhluk yang bisa cari makan sendiri ngapain dikasih makan tapi pernah loh makhluk secara gak sadar kita pas waktu tengah malam itu tiba-tiba makanan di meja makan itu yang sisa sore kita makan itu masih ada kan saya tahu sendiri itu kejadiannya itu tahu-tahu ada suara orang makan di dapur pas tak lihat pas tak lihat langsung penasaran kan saya ini sebenarnya penasaran sama bersama orangnya jadi ketika ada suara-suara aneh kayak apa gitu kayak dari luar kita kira-kira ada suara-suara aneh lah kayak misalnya apa lewat barang apa lewat gitu yuk tak intip kalau kayak gitu mesti sangat tak lihat aja kita buka apa gitu kan penasaran ya di dapur kayak ada orang makan itu ceritanya terus kutik-kutik orang makan suara orang makan pakai piring pakai piring pakai sendok langsung tak buka aja itu pintu dapur waktu itu memang ada pintu dapurnya memang ada pintunya terus tak buka tahu-tahu tadinya gak ada itu piring sama sendok yang tergeletak di apa maksudku di bekas coca piring tergeletak di bawah itu semelende bahasa jawanya itu semelende digedek di kayu sama sendoknya itu ditata pokoknya habis ditata kayak habis dicuci itu loh pemirsa kayak gitu pokoknya tapi di bawah gitu terus tak lihat makanya yang di atas itu tadi udah gak ada apa mungkin itu jalan-jalan makan batinku tapi mosok ada barang halus makan nasi ampe lauk gitu loh tapi bener-bener ada orang kutik-kutik-kutik terus tadinya itu piring itu gak di bawah itu gak gak di situ sebenarnya dirap piring di atas kok jadinya di bawah piring itu tadi itu paling kacal sama Gus tapi kok anehnya kok gak pecah gitu loh sama Gus yuk mungkin mungkin dia itu juga makan juga bisa tapi yang kita gak tahu dia itu yang dimakan apa makannya seperti apa kita juga gak tahu tahunya kan tiba-tiba makanan itu hilang habis itu bener-bener pemirsa itu bekas makanan dia itu kayaknya makan juga pakai piring piring itu disandarkan dekat tempat pencucian piring tiba-tiba tiba-tiba sudah selesai dicuti bersih sudah bersih pada sore tadi gak ada itu piring itu gak ada di situ ya begitu-begitulah pemirsa interaksinya paling jasih begitu lah kalau yang sering paling sering main gitar ya Magus sering dimainkan ya kayak laras apa laras hati itu dia itu memiliki jiwa seni sebenarnya memang iya kan dia nyai dong geng dia itu nyanyi ntar nari cantik pas waktu itu saya sering memutar musik dia itu juga kayak suka tapi dia itu identik ke musik yang bergenre gamelan kayak orang Jawa itu musik Jawa terus bahasa Jawa itu gendeng-gendeng Jawa dia itu menyukai yang seperti itu ya sebenarnya mau aja interaksi langsung sama laras hati tapi melihatnya kondisinya gak memungkinkan soalnya kita juga punya anak kecil kan malam-malam begini mau ditinggal kan juga gak mungkin lah seru paling memisah kalau misalnya saya secara langsung interaksi sama laras hati sebenarnya tidak cuma hanya dengan laras hati soalnya di rumah kita yang dulu itu banyak sosok gaib itu banyak banget lah yang sering esot juga ada pemirsa yang sering ketok-ketok pintu mendo 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 di belakang rumah di samping rumah terus dengan suara-suara gaibnya itu juga keluar suara itu yuk sering soalnya Depan rumah kita yang dulu itu Memang benar-benar tempat yang Paling angkarlah disitu Pasarnya barang gaib Tapi Banyak Yang pendatang Maksudnya pendatang mahluk gaib itu pendatang Ingin pergi ke situ Lewat depan rumah Itu banyak sebenarnya Dan istri saya juga pernah melihat sendiri Seperti itu Yang berdatangan Bermacam-macam Ada yang belanja Ada yang penjual Begitu Cuma memang Disana itu ada mahluk Yang paling seram itu ada Satu mahluk Itu kayak yang menurut saya Lebih tepatnya itu sundul bolong Kalau web gomel itu memang ada Tapi web gomel itu sebenarnya datangnya ada dikali kan Kalau yang Saya masuk sundul bolong ini Bagus Dia itu ada di sekitar rumah kita Dulunya itu Kenapa saya bilang dia itu Itu yang paling seram disitu Itu Karena dia itu Terkadang Kepalanya itu Kalau 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 Apa ya Apakah diri ke orang itu Kepalanya itu copot Tapi dia itu cantik Tapi Hanya kepalanya saja Itu yang copot Ya dulu itu Mbak saya juga pernah bercerita Kalau disitu itu ada Sosok Sundul bolong Yang di dekat pohon nangka Pohon nangka Sampai rumah Itu kan ada Pohon nangka kecil Bukan yang besar Oh yang gak bisa tumbuh ya Bagus Nangkanya gak bisa tumbuh itu Mbak saya dulu Bercerita Memang ada Disitu Memang cantik sekali Sesuanya Tapi itu Bungunya bolong Dan kalau Dia itu Memperlihatkan diri Ke orang-orang itu Itu Identik dengan Hanya kepalanya saja Itu dia itu Kayak copot Itu ada kisah lucu juga Gimana Itu waktu Dulu ya Itu Saya juga gak tahu Cuma cerita dari Orang tua saya Bahwa Dulu itu Kan Apa itu Kayak Bede saya dulu kan juga Paranormal lah Nah itu ceritanya Alman rumah Gimana aku cerita sekarang Itu ceritanya gini Kan Dulu Kakek dan nenek saya itu kan Menjual tahu lah Produksi tahu Nah Itu waktu Surup Surup Kalau Bahasa jauhnya Surup ya Itu Menjelang maghrib Tiba-tiba Ada Sebuah sosok Tangan Itu Ngambil tahu Ngambil tahu Ngambil tahu Tapi tahu itu Benar-benar Berkurang Itu Tapi tangannya aja Nah Beberapa hari kemudian Kerowong Bian itu Ditunggu ini ya Dilei ya Dilei ya Dilei Ini Itu ada sosok Laki-laki Bahkan membawa wadah Tapi kalau Zaman dulu kan Wadahnya itu Kayak Ember Tapi terbuat dari Bambu lah Itu Nah Itu Ngambil tahu Dimasukin ke Wadah itu Nah Langsung Dibawa kekali Tapi Tapi berupa orang Sosok Orang Laki-laki Sosok Itu Dibawa kekali Tujuannya Itu Benar-benar Nyata Tapi itu Bukan orang Bukan lah Itu Tapi kan Tahunya Itu Benar-benar Berkurang Bersih Semuanya Di bekas Dia makan Itu Bersih Sampai Kayak Orang Itu Kayak Orang Kelaparan Jadi Bersih Semasa Sampai Nasi Itu Masih Ada Kalau Dua Anteng Masih Ada Nasi Dulu kan Saya Belum Jadi Nasinya Ditaruh Di Bakul Ditaruh Di Bakul Itu Terus Lapaknya Ada Disitu Kan Saya Tutupi Sama Tedung Tedung Saji Gitu Bahkan Apa Itu Bapak Saya Juga Pernah Bercerita Sebelumnya Itu Belum ada Banyak Orang yang Tinggal Disitu Baru Bapak Saya Di rumahnya Itu Setiap Malam Hari Bahkan Menjelang Subuh Ada Ada Suara Itu Mengelilingi Rumah Pake Carang Rantingnya Bambu Itu Ditarik Tapi Di Tempelkan Diting Rumah Jadi Waktu Itu Berjalan Kayu Rumah Lebih Tepatnya Soalnya Rumahnya Dari Kayu Itu Berjalan Bunyi Keritek Keritek Setiap Bapak Saya keluar Untuk Melihat Apa Itu Tidak Ada Sesuanya Setelah Masuk Ada Lagi Keritek Keritek Itu Banyak Nah Selanjutnya Namanya Orang Tinggal Di tempat Itu Lama-lama Kan Juga Merasa Terisi Termasa Terganggulan Kayak Itu Jadi Akhirnya Bapak Saya Kalau Zaman Dulu Kan Pergi Ke Tempat Orang Pinter Tempat Orang Pinter Itu Langsung Kedatang Ke rumah Dan Melihatnya Itu Banyak Ditemukan Kayak Kalau Orang Dulu Itu Namanya Ditombali Datang Itu Ditombali Bukan Tumbal Manusia Itu Enggak Bentuk Tumbalan Itu Barang Seperti Paku Terus Bunga Itu Dibungkus Dengan Kain Mori Itu Ditemukan Itu Banyak Sekali Di Tanah Itu Mungkin Bekas Dulu Ya Kalau Orang Dulu Itu Bilang Ditombali Kayak Derajailah Memang Menurut Saat Kalau Dilingungan Mertua Saya Dan Rumah Saya Yang Saya Menurut Itu Memang Disana Itu Benar Angker Sini Menurut Saya Masa Bus Terus Disini Malah Angkatan Disana Menurut Saya Masa Bus Ya Ya Mungkin Kalau Dibilang Sama Angker Itu Sama Cuma Kan Bauan Itu Bitu Mungkin Disana Itu Yang Gelap Dekat Dengan Sungai Banyak Pohon Pohon Mungkin Bawanya Itu Masih Terasa Rasa Sintru Kalau Orang Jawa Berang Itu Sintru Singit Jadi Terasa Kalau Di Rumah Kita Yang Sekarang Apa Itu Sudah Banyak Lampunya Bahkan Rumah Juga Padat Penduduk Disini Tapi Sebenarnya Disini Itu Menyimpan Banyak Kisah Mistis Nah Ini Kita Ungkap Di Conten Selanjutnya Soalnya Untuk Menelusuri Tempat Itu Kan Juga Tidak Langsung Kita Juga Butuh Berinteraksi Mengungkap Dulunya Seperti Apa Seperti Apa Butuh Waktu Nah Kita Kembali Ke Rasati Tadi Pas Waktu Apa Itu Berinteraksi Rasati Itu Sosoknya Itu Berubah Tidak Tidak Tetap Seperti Dulu Ya Namanya Juga Hantu Mas Agus Seperti Tidak Tertambah Tua Semangat Tapi Tetap Seperti Dulu Tetap Cantik Tetap Apa Namanya Itu Tetap Genit Juga Tetap Dia Itu Tetap Ceria 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 Memang Ya Memang Ya Begitulah Intinya Dia Tangan Intinya Gitulah Kapan Kapan Suruh Main Terimainkan Tapi Kita Hanya Berinteraksi Ngobrol Kita Tidak Harus Memberi Apa Yang Dia Inginkan Tidak Usah Ada Sah Mengungkap Lebih Anda takutnya Lagi ke musrik Oke pemeriksa Cukup ya cerita malam ini Sebenarnya kita itu Mau mengungkap lebih Dalam lagi Tentang cerita Larasati Tapi ya Waktunya ini sudah Larut malam Ya sudah cukup Ceritanya malam ini Kapan-kapan Kita sambung lagi dengan cerita yang lain Ini nambah Ini nambah Nambah berita Sebenarnya kita tadi Sudah mau membahas Pembahasan Bicam-bicam istri yang lain Tapi ternyata Sosok itu tidak mau dibahas Kamera Sering mati Dan banyak suara berisik Di teringat saya Dia menyanyi terus Jadi istrinya tidak konsen Untuk menceritakan Akhirnya kita Kita bahas Larasati yang ini Yang part 2 Yang tadi Oke terima kasih Sudah menyaksikan Konten cerita malam ini Semoga Pemirsa sehat selalu Dan terhibur Jangan lupa Dukung terus channel kita Dengan cara Like Comment Share Seperti yang banyak Dan subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati